Halo, selamat datang di online course by Grid Edu. Kualitas hidup seseorang bisa dilihat dari value yang melekat pada dirinya. Dan value tersebut bisa dilihat pula melalui kompetensi yang ada pada diri kita sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi kita adalah melalui komunikasi. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi kita, public speaking kita. Selama lima tahun terakhir, saya fokus dan bergelut di bidang learning and development. Dan saat ini, saya sebagai learning specialist di salah satu perusahaan logistik tertua yang ada di Indonesia. Saya juga menulis buku, total ada empat buku yang saya tulis, semuanya mengenai pemberdayaan diri manusia. Saya gemar membaca dan sharing kepada teman-teman semua. Di course kali ini, saya kebetulan akan sharing kepada Anda mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Atau dalam kata lain, public speaking. Douglas Jeffries pernah menuliskan sebuah riset tentang ketakutan-ketakutan yang terjadi atau yang dialami oleh manusia. Dan ternyata, 41 persen responden yang mengatakan bahwa mereka lebih takut berbicara di depan umum dibanding menghadapi kematian. Artinya apa? Di luar sana, masih banyak orang yang takut dalam berbicara di depan umum. Padahal, skill komunikasi berbicara di depan umum itu sangat penting kita miliki. Apapun provinsi kita, siapapun kita, tentunya perlu memiliki skill komunikasi. Bahkan, Harvard Business Review pernah menuliskan sebuah artikel ada 10 skill atau 10 kompetensi yang perlu dimiliki seorang leader atau pemimpin. Dan urutan ketiga adalah kemampuan komunikasi. Namun, bukan asal komunikasi, melainkan komunikasi yang memiliki tujuan mempengaruhi, menginspirasi, menggerakkan orang lain atau tim kita. Karena itu, saya, Arista Jukusuma, akan berbagi kepada Anda bagaimana meningkatkan skill komunikasi atau public speaking kita. Bersama Great Edu, yuk kita belajar mengikuti rangkaian kursi kali ini.